Oke, kembali lagi di eksperimen Pac-Man Terakhir kita membuat trigger trap Bentar nih, aku lebarin aja biar enak Oke Terus, kemarin kita masih pakai lock Tuh, hari Show, tapi masih tidak ada Efeknya apapun itu Oke, sekarang kita akan melakukan coding yang benar Agar mesh ini bisa di-hide dan di-show Sangat mudah untuk melakukan itu Hanya dengan bisa set Actor hidden in game Set actor Eh Set actor hidden in game True Kemudian disini kita kasih False True untuk Oh kebalik ya False ini True Oke, jadi disini Dia apabila show Dia set actor hidden in game ke false Kemudian saat di-hide Dia set actor hidden in game ke true Jadi set actor hidden in game Dia akan meng-hide Satu aktor ini Jadi satu aktor ini akan meliputi mesh-nya saja Karena aktor Aktor trap kita hanya meliputi mesh saja Tapi apabila mesh-nya di aktor ini ada dua Atau bahkan ada tiga mesh Tiga-tiganya Itu akan ke-hide Tapi kalau kita pakai trap mesh Set visibility Gitu Ini ada False gitu misalnya Ini hanya satu trap Satu mesh spesifik Yang di-hidden Tapi kalau dalam kasus trap ini Kita bisa langsung Nge-hide Satu aktor saja Ya semua memiliki Apa Memiliki Keunggulan masing-masing lah Oke Kita coba build dulu Oke sudah selesai Kita coba play Oke hilang Oh polisnya masih ada ya Masih bisa dinaikin Masih bisa dinaikin Kita akan membenarkan itu Disini Set collision-nya Enable Set actor enable collision Ke false Karena saat di-hide Kita ingin tidak ada collision Terus Oke coba dulu Coba kita play Oke Jadi saat ke-hide Kita akan jatuh Kalau ini Sudah bagus Oke Kalau dilihat dari Algoritmanya Dari Cara Kita melakukan ini Sepertinya ini tuh Bisa diringkas Bisa diringkas Hanya menjadi Tiga Tiga Apa Tiga baris kode saja Dibanding kita Sepanjang ini Ini berapa baris 15 ke 30 15 baris Bisa kita Ringkas menjadi Tiga baris Oke Gimana Pertama B-trap hidden Sama dengan Tidak B-trap hidden Nanti aku akan jelasin Dan nanti aku juga akan Membandingkan Kemudian Set actor Hidden in game Ke B-trap hidden Kemudian Set actor Enable collision Ke Tidak B-trap hidden Oke nanti aku akan jelaskan Ini maksudnya gimana Kemudian bedanya apa Kemudian Bagaimana aku bisa Menemukan ini Nanti aku akan jelaskan Secara spesifik Setelah kita melakukan Testing Kita coba tes dulu Apakah Masih sama Sepertinya Kok tidak Sama Oke sama Oke sama ya Sama Sama persis Tapi kalau kita Mau pertama Trap nya Muncul Mungkin ini kita True Jadi saat waktu Aktif pertama Dia Trap nya akan Di show terlebih dahulu Oke Oke Kemudian aku ingin Membandingkan Apabila ada Dua Atau Malah tiga Apakah Waktunya itu Berbeda Bisa kalian Lihat Tadi waktunya Juga berbeda Beda Ya jadi Mempersulit Player lah Kita harus Melakukan itu Supaya Player Tertantang Oke Seperti yang Aku janjikan Aku akan jelasin Bagaimana Dasar dari Algoritma ini Gimana Cara aku Meringkas 15 baris Kode Menjadi Hanya Tiga Baris Saja Ini kenapa Error lagi Ini Expected Declaration Aman Aman Abaikan lah Kita build dulu Biar aman Oke Aman Jadi Abaikan Sudah hilang Oke Jadi Commentnya Aku Unhide dulu Biar Lebih enak Kita Lihatnya Kita Akan Mulai Dari Algoritmanya Ini Dulu Kita Memiliki Trap Hidden Pertama Kita Ada Mengecek Jika Trap Hidden Adalah True Maka Kita Akan Jadi False Tapi Kalau Trap Nya False Kita Akan Jadikan True Jadi Intinya Kita Hanya Membalik Apabila True Jadi False Apabila False Jadi True Maka Dari Itu Kita Bisa Menggunakan Lambang Apa Ini Tanda Seru Lambang Tanda Seru Aku Lupa Sejenak Tadi Lambang Tanda Seru Ini Dalam Pemprograman Fungsinya Untuk Menegasikan Sesuatu Negasi Jadi Misal Ada If B-trap Hidden Ini Artinya True Tapi Kalau Bukan True Tergantung Ini Apabila Ini True Kita Anggap B-trap Hidden Value True Apabila Seperti Ini Berarti Cara Membacanya Jika B-trap Hidden Nilainya True Maka Dia Akan Masuk Sini Tapi Kalau Kita Negasikan Bisa Kita Baca Menjadi Jika B-trap Hidden Nilainya Tidak True Atau Negasi Dari Ini Hasil Ini Ya Artinya Anggap Gampang Ya Kalau Gini Berarti Jika Jika B-trap Hidden True Gini Berarti Jika B-trap Hidden False Gitu Aja Untuk Pemikiran Pola pikir Simpelnya Jadi Kalau Aku Menggunakan Seperti Ini Otomatis Artinya B-trap Hidden Akan Aku Isi Dengan Negasi Atau Lawan Dari B-trap Hidden Itu Sendiri Artinya Apabila B-trap Hidden True Saat Dinegasikan Akan Menjadi False Berarti B-trap Hidden Akan Aku Isi Dengan False Apabila B-trap Hidden Ini False Maka Saat Disini Kan Ini Isinya False Ini Masih False Kan False Dinegasikan Akan Menjadi True Dan Kemudian Value Dari True Ini Akan Ditampung Di B-trap Hidden Juga Artinya B-trap Hidden Akan Di Replace Dengan Negasi Dari B-trap Hidden Atau Kebalikannya Dengan Begitu Kita Bisa Menganggap Satu Linecode Ini Sudah Diringkas Menjadi Dua Linecode Sudah Diringkas Menjadi Satu Kemudian Untuk Set Actor Hidden Game Nah Bisa Kalian Lihat Ini Berpola Set Actor Hidden In Game Memiliki Value Yang Sama Dengan B-trap Hidden Contohnya Apabila Kita Ingin Nge-show Mesh Dimana B-trap Hidden Adalah False Maka Kita Juga Akan Nge-set Actor Hidden In Game Kepada False Begitu Juga Saat Kita Ingin Nge-hide Mesh Saat B-trap Hidden Menjadi True Kita Juga Akan Nge-set Actor Hidden In Game Kepada True Nah Dengan Begitu Kita Bisa Langsung Nge-set Actor Hidden In Game Dengan B-trap Hidden Kan Sama 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 Misalnya Disini Aku Pake B-trap Hidden Kan Sama 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 Dengan Yang Tadi Kan Kita Mau Ini Isinya False Dan B-trap Hidden Ini Isinya Adalah False Ya Dua Ini Jadinya Sama Akan Sejajar Nah Dengan Begitu Bisa Diringkas Suga Nah Kemudian Yang terakhir Yang bagian Set Actor Enable Collision Ini Adalah Saat Bit Rebidden False Ini Akan Malah Menjadi True Begitu Juga Saat Bit Rebidden True Actor Enable Collision Malah False Nah Itu Artinya Set Actor Enable Collision Ini Akan Memiliki Nilai Yang Berlawanan Dengan Bit Rebidden Kita Bisa Memanfaatkan Negasi Atau Not Jadi Semua Ini Bisa Kita Hapus Saja Kita Juga Tidak Perlu Melakukan Pengecekan If Lagi Karena Kita Sudah Menjadikannya Seperti Ini Jadi Kalau Aku Bahas Ulang Algoritma Simple Ini Pertama Kita Akan Replace Nilai Bit Rebidden Dengan Nilai Bit Rebidden Yang Dinegasikan Jadi Lagi Lagi Kalau Misal Tadinya True Maka Akan Menjadi False Apabila Tadinya False Akan Menjadi True Nah Sedangkan Activate Trap Ini Akan Aktif Selalu Aktif Tiap 3 Detik Jadi Dia Sudah Ada Timernya Di Trap Cpp Ini Kita Sudah Set Timer Looping Jadi Misal Aku Buat 3 Iterasi Pertama Timer Aktif Activate Trap Trap Hidden True Masuk Sini Trap Hidden Akan False Kemudian Kondisi False Kan Berarti Tidak Hidden Set Actor Hidden Ingame Akan Ke False Juga Tapi Set Actor Enable Collision Akan Menjadi True Maksudnya Gimana Tuh Saat Bitrap Hidden False Artinya Mesh Kita Akan Tertampil Nah Saat Mesh Kita Tertampil Kita Ingin Mesh Itu Memiliki Collision Nah Terus Kemudian Masuk Ke Iterasi Berikutnya Timernya Lanjut Activate Trap Lagi Kondisi Kondisi Bitrap Hidden Sebelumnya False Dinegasikan Akan Menjadi True Nah Bitrap Hidden True Set Actor Hidden In Game Akan Menjadi True Maka Actor Akan Hidden Nah Saat Actor Hidden Logikanya Aja Kalau Tidak Ada Wujudnya Kita Tidak Bisa Bertabrakan Nah Maka Dari Itu Saat Actor Hidden In Game True Actor Akan Hidden Dan Enable Collision Kita Negasikan False Jadi Actor Tidak Akan Enable Collision Kemudian Lanjut Lagi Masuk Timer Lagi Kemudian Activate Trap Lagi Sebelumnya Bitter Bitten Akan False Eh Sebelumnya Bitter Bitten True Sorry Sebelumnya Bitter Bitten True Masuk Sini Kemudian Dinegasikan Menjadi False Sama Kayak Tadi Dan Itu Akan Berulang Terus Menerus Jadi Hanya Dengan Tiga Potong Kode Ini Kita Bisa Menciptakan Algoritma Yang Ya Tidak Sebegitu Menarik Tapi Lumayan Lah Oke Kita Tes Saja Langsung Aman 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 Oke Jadi Trap-trap Yang Seperti itu Bisa Kalian Gunakan Misalnya Contohnya Sini Ada Jembatan Penghubung Nih Nah Tapi Jembatan Itu Kan Kedep-kedip Kayak Gini Kadang Muncul Kadang Nggak Jadi Player Harus Menentukan Momen Yang Pas Kapan Harus Menyebrang Apalagi Dikombinasikan Dengan Granat Launcher Ini Yang Cukup Menjenggalkan Apabila Kayak Tadi Kan Misal Aku Mau Mengindari Granat Tapi Aku Harus Naik Ke situ Misal Aku Harus Mengindari Granat Dan Harus Naik Ke situ Kan Aku Harus Kira-kira Juga Kapan Momen Yang Pas Sehingga Aku Bisa Naik Ke Atas Oke Berhasil Tapi Dengan Begitu Kan Apalagi Ketiga Trap Ini Setiap Kita Main Dia Kan Memiliki Waktu Yang Berbeda Beda Maksudnya Memiliki Waktu Aktivasi Trap Yang Berbeda Beda Jadi Tiap Tiap round Bisa Dikatakan Tiap round Player Harus Menemukan Solusinya Yang Baru Solusi Yang Baru Setiap Kali Mereka Main Nah Cara-cara Yang Seperti Ini Cukup Bagus Digunakan Untuk Game Yang Bersifat Endless Kenapa Karena Game Yang Endless Artinya Player Hanya Akan Bisa Main Di Sana Sana Saja Tapi Dengan Begitu Dengan Trap Sendiri Yang Bervariasi Maksudnya Bervariasi Itu Aktif Trap Trap Tadi Player Walaupun Di Tempat Yang Sama Dengan Lokasi Trap Yang Sama Tapi Player Harus Bisa Beradaptasi Terhadap Trap Tersebut Sehingga Kalau Misalnya Wah Tadi Si Player Mati Kemudian Spawn Lagi Harus Melewati Trap Yang Sama Kalau Misalnya Temponya Sama Pun Kan Akan Menjadi Lebih Mudah Tapi Dengan Perbedaan Tempo Seperti Tadi Ini Si Player Akan Tetap Harus Berhati Hati Dengan Begitu Apabila Ini Untuk Endless Game Ini Akan Mengurangi Kebosanan Paling Tidak Sedikit Bayangkan Kalau Kalian Punya Game Yang Endless Jadi Game Yang Berulang Tidak Bisa Habis Ya Hanya Di Level Itu Ajalah Cuma Punya Satu Level Dan Semua Trap Memiliki Waktu Aktivasi Yang Sama Ya Kan Itu Menurutku Kurang Menantang Kenapa Karena Misal Kalian Mati Di Tengah Jalan Kalian Mengulang Kalian Sudah Hafal Dari Awal Harus Gimana Tapi Dengan Begini Kalian Kalau Mati Tengah Jalan Dari Awal Kalian Harus Menemukan Solusi Baru Oke Untuk Trap Yang Trigger Trap Ini Sudah Selesai Sebenernya Kita Cuma Coding Sedikit Aja Cuma Aku Menjelaskannya Aja Yang Tadi Agak Panjang Agak Lama Jadi Semoga Dengan Penjelasanku Yang Cukup Panjang Tadi Bisa Membuat Kalian Lebih Paham Cara Meringkas Code Cara Apapun Itu Lebih Paham Juga Tentang Mungkin Kalian Bisa Mendapat Pengetahuan Tambahan Ya Lebih Lebih Bukan Pengetahuan Tambahan Lebih Mengerti Pola Pikirku Siapa tau Pola Pikir Kalian Berbeda Dengan Aku Kan Jadi Kalian Bisa Menambah Wawasan Lebih Kalau Kalian Memiliki Pola Pikir Yang Berbeda Bisa Kasih tau Di komentar Gimana Menurut Kalian Game Yang Seru Seharusnya Seperti Apa Oke Terima Kasih Sampai Sampai Sampai